Intro FIFA kaget, Palestina lakukan hal ini untuk timnas Indonesia agar bisa main tas di piala dunia. Indonesia harus menerima keputusan FIFA yang telah mencoretnya sebagai tuan rumah piala dunia U20 2023. Keputusan FIFA tersebut didasarkan pada kondisi yang kurang kondisif di Indonesia. Pasalnya banyak masyarakat yang menolak kedatangan Israel ke Indonesia. Sikap masyarakat tersebut karena Israel dianggap sebagai negara yang menjajah Palestina. Setelah FIFA mencoret Indonesia, Palestina akhirnya memberikan dukungan untuk PSSI. Dewan Tinggi Pemuda dan Olahraga Palestina menyesali keputusan FIFA yang mencoret Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U20 2023. Bahkan mereka mengatakan FIFA menerapkan standar ganda dalam kasus Israel dan Rusia. Sungguh membingungkan dan menyedihkan melihat standar ganda. FIFA melarang Rusia dari kompetisi internasional atas invasi ke Ukraina. Baik IOC maupun FIFA telah menahan diri untuk tidak mengambil tindakan kecil terhadap Israel karena penduduk ilegalnya di Palestina. Kami berharap FIFA mulai menerapkan standar yang sama dalam urusan sepak bola internasional, ungkap Dewan Pemuda dan Olahraga Palestina. Selain itu, Dewan Tinggi Pemuda dan Olahraga Palestina meminta maaf karena menjadi penyebab piala dunia U20 2023 gagal digelar di Indonesia. Sebaliknya, timnas U20 Indonesia merasa kecewa karena gagal tampil di piala dunia U20 2023. Hasil latihan selama dari 2 tahun akhirnya sia-sia. Selain itu, PSSI masih dibayang-bayangi oleh sanksi dari FIFA. Sanksi terberat adalah Indonesia akan dibander oleh FIFA. Sementara itu, aksi brutal tentara Israel bikin ngamuk Presiden Federasi Sepak Bola Palestina. Ia pun secara terang-terangan menyebut aksi tentara Israel itu sebagai serangan bencana dan tindakan terorisme. Ibarat tidak ada angin dan hujan, tiba-tiba pasukan tentara Israel melakukan serangan brutal itu. Imbas aksi itu, warga Palestina juga pemain, serta ofisial yang berada di stadion lari menyelamatkan diri. Apa yang dilakukan tentara Israel tersebut langsung mendapat kecewaan dari Presiden Federasi Sepak Bola Palestina. Aksi brutal itu merupakan bentuk terorisme dan sudah direncanakan oleh tentara Israel yang tahu warga Palestina banyak berada di stadion. Tak hanya mengecam, Palestina juga disebut akan menggerudu kantor pipa atau melaporkan aksi brutal tentara Israel itu kepada seluruh Federasi Sepak Bola Dunia, termasuk AFC. Itu ditunjukkan agar Federasi Sepak Bola Dunia bereaksi keras atas kejadian tersebut dan bisa menghukum seberat-beratnya sepak bola Israel. Jika sepak bola Israel dihukum atau dipenet, tentu ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Apalagi masyarakat tanah air masih berharap Indonesia bisa menjadi tuan rumah fiala dunia U-20 2023. Menarik untuk dinantikan sanksi apa yang akan diberikan pipa kepada Israel terkait penyerangan tersebut. Terlebih, jika melihat Rusia yang diwenen usai menginvasi Ukraina, bukan tidak mungkin Israel juga akan mendapatkan sanksi serupa.